Halo pemirsa, pada video kali ini saya akan berbagi tentang penyebab kerusakan STB yang mati total ini adalah STB metrik Apple HD merah yang kemarin saya bikin video streamingnya atau live streaming dengan kerusakan mati total dan untuk kerusakan mati total tentu saja saya sudah mencobanya dengan menggunakan charger HP kemarin kita pasang charger HP melalui port USB bagian belakang sini namun tetap saja mati total karena memang kerusakannya bukan di power utamanya ya bukan di power supply 5V nya saat kita ukur, ternyata tegangannya semua masuk dan normal dan untuk kerusakan mati total ternyata penyebabnya tidak hanya dari tegangan 5V atau tegangan utama power supply yang tidak hadir ataupun biasanya dimetrik elko ini yang menggelembung dan lain-lain namun untuk penyebabnya bisa juga disebabkan oleh komponen kecil ini ini sudah saya ganti ya buat pemirsa semuanya yang kemarin nonton live streaming saya ini adalah IC 1,8V outputnya IC AMS 1117 1,8V ternyata bisa juga rusak dan bisa menyebabkan sebuah STB mati total karena dari pengecekan tegangan semuanya sudah hadir ya di tegangan 5V utamanya disini ini sudah normal di tegangan 3,3V di LDO ini juga sudah masuk normal di tegangan 1,2V juga sudah masuk normal namun ternyata di tegangan 1,8V tepatnya di IC AMS 1117 1,8V ini tegangannya drop menjadi 1,2V dan itu ternyata yang menyebabkan STB mati total ini elko sudah sempat saya ganti semuanya kemarin dan yang terakhir mengganti IC AMS 1117 1,8V ini dan ini ICnya yang rusak ini sudah saya ganti dan ini menjadi sebuah pengalaman baru bagi pemirsa semuanya yang masih jarang service STB jangan hanya terfokus kepada tegangan 5V utamanya namun harus dicek semua tegangan harus hadir semua karena ternyata seperti yang saya alami kemarin ya tegangan 1,8Vnya drop atau turun menjadi 1,2V dan ternyata STB tidak bisa hidup atau mati total oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh